Intro Apakah kalian pernah mendapat video berantai seperti ini di grup whatsapp kalian? Posisi-posisi ini bu, ini di gudang bu, ya di pabriknya. Ini karyawan-karyawan yang sedang men-sortir atau memasukkan masker 3 ply dengan merek Solida ya. Tengah beradar luas sebuah video yang memperlihatkan pengemasan masker dengan cara yang tidak higienis. Terlihat tumpukan masker tergeletak di lantai begitu saja, sembari beberapa karyawan wanita yang mayoritas ibu-ibu duduk di antara masker yang akan dikemas, bahkan beberapa dari pekerja juga terlihat menginjak tumpukan masker tersebut. Video berdurasi selama 1 menit 23 detik itu direkam oleh seorang pria. Pria di video tersebut mengatakan, peristiwa dalam video tersebut adalah proses pengempakan masker bermerek Solida. Selain tersebar melalui pesan berantai whatsapp, video tersebut juga diunggah oleh akun twitter at Mr. Valktaif. Terlihat unggahan video tersebut telah ditonton sebanyak 790 kali oleh warganet. Apakah benar? Proses pengempakan masker baru diinjak-injak dan tidak higienis? Setelah dihubungi langsung oleh tim cek fakta medcom.id, pihak produsen masker langsung memberikan klarifikasi. Menurut Yosefin Anita, selaku humas produsen Solida terkait video viral tersebut, Yosefin mengatakan, video viral produksi masker rumahan yang tidak berstandar adalah bukan produksi resmi dari masker Solida. Proses produksi resmi masker dilakukan oleh pabrik di Bantul, Yogyakarta, dan telah memiliki sertifikasi produksi alat kesehatan dan telah melakukan ekspor selama bertahun-tahun. Kesimpulannya, klaim pada video bahwa pengemasan masker bermerek Solida dengan cara yang tidak higienis adalah salah.